Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita jumpa lagi di channel admin taylor tentunya channel tempatnya teman-teman para pemula untuk kita sama-sama belajar jadi tutorial untuk kali ini kita akan membuat pola lengan dari tutorial sebelumnya kita membuat pola badannya ya jadi sekarang kita akan buat dengan pola dengan pola lengan ya teman-teman jadi untuk pembuatan pola lengan ini ini kayaknya sudah susun teman-teman sudah dua lapis jadi kembali kita lipat dua lagi lagi teman-teman ya kita lipat dua lagi kainnya jadi sekali kita memotong ini langsung lengan kiri kanan ya teman-teman jadi sama sekali tidak ada potensi untuk mau beda panjang beda ukuran karena satu kali kita masukkan ukuran sudah dua sudah dua lengannya kiri-kanan tentunya yang langsung terpotong dengan ukuran yang sama ya teman-teman tapi sebelumnya kita perhatikan dulu susunan kainnya jangan sampai yang bagian dalam itu terlalu tidak pas dengan bagian luarnya sehingga kita bisa mengakibatkan ukurannya berbeda dengan lengan sebelahnya teman-teman oke kita kembali akan buat polanya kita tarik dulu garis siku ya teman-teman untuk lengan atas ini kemudian kita ambil panjangnya jadi panjang lengannya ada 65 tadi kita kurangi 3 cm kenapa kita kurangi 3 cm karena persiapan untuk maksetnya sebentar karena ini pemesannya ini sudah dia tentukan memang lebar dari makset yang akan digunakan teman-teman ya jadi pesanan pesanannya ini lebar maksetnya dia ingin 5 cm jadi untuk panjang lengannya kita kurangi 3 cm teman-temannya jadi kita sisakan untuk kampunya disini 1 cm kemudian lingkar berlengannya tadi ada 22 dibagi 2 sama dengan 11 11 baru ditambah 1,5 cm berarti 12,5 cm teman-teman jadi disini ada lingkar siku jadi disini biasanya dari garis siku untuk lengan bagian atas saya biasa kasih 12 cm teman-teman jadi ini hampir rata-rata ya ini ukuran 12 cm ini hampir rata-rata rata-rata 12 cm jadi tadi ada lingkar kerung lengannya 245 cm ya teman-teman jadi disini kita kasih 22,5 cm 45 dibagi 2 sama dengan 22,5 cm teman-teman jadi kita ambil ukuran lingkar sikunya lingkar sikunya karena dia mau pas ini jadi lingkar sikunya ada di 31 ya teman-teman kita bagi 2 sama dengan 15,5 cm jadi posisi untuk kita ambil ukuran garis siku teman-teman kita ukur dari atas kurang lebih 25 25-26 dan 27 tergantung ukuran tingginya teman-temannya ukuran tinggi dan ukuran panjang lengan dari postur pemasannya teman-teman jadi disini saya kasih 26 karena panjang lengan pendeknya seandainya dia menggunakan lengan pendek panjang lengan pendeknya adalah 26 cm jadi kita ambil garis sikunya disitu teman-teman garis sikunya dari ukuran lingkar sikunya tadi sudah diukur 31 cm jadi disini kita bagi 2 sama dengan 15,5 cm jadi kita tarik garis lurus dari ukuran lingkar lengan bawah kita tarik ke lingkar siku teman-teman kita tarik garis lurus baru kita gunakan mister lengkung untuk dari garis siku ke garis lingkar kerung lengan ya teman-teman dari garis lingkar kerung lengan ini kita tarik garis lurus juga ke pangkal lengan atas jadi disini biasanya kita kasih belahan untuk dengan panjang teman-teman ya yang 12 cm ini kita bagi 2 sama dengan 6 cm dan biasanya tinggi belahan biasanya saya kasih 9 cm ya teman-teman oke kita tinggal tandai jadi disini kita tinggal potong teman-teman pembuatan pola lengannya sudah selesai kita tinggal lakukan pemotongan kalau khusus untuk lengkungan di lingkar kerung lengan ini kita sesuaikan saja jadi kalau kita mau berdasarkan rumus di lingkar kerung lengan ini teman-teman dari garis lurusnya ini kita turunkan 1 cm dan disini kita naikkan 2 cm baru kita bentuk lekukannya ya teman-teman dan usahakan di lekukannya itu jangan ada yang kelihatan patah garisnya teman-teman agar sebentar kelihatan rapi juga ketika kita sudah jahit ya oke untuk kampunya ini di lingkar kerung lengan nya kita sesuaikan kampu di lingkar kerung lengan di bagian badan baju teman-teman di bagian badan baju tadi kita kasih kampu 1 cm disini pun demikian kita kasih 1 cm juga teman-teman jadi untuk jahitannya bagian dalam kita sisakan 1,5 cm biar kampu untuk lengan dan kampu untuk badan baju sama-sama lebar ya jadi di bawahnya kita sisakan 1 cm untuk kita sambungkan nanti ke mangsetnya teman-teman oke kita tinggal lakukan penciplakan garisnya ini untuk sehatan kampunya supaya ukuran lengan kiri dan kanannya pas sama ini kita garis disini baru kita cantai untuk pertengahan lingkar lengan bawah untuk lingkar lengan atas juga pun demikian ya baru kita potong belahannya yang 9 cm ini jadi untuk pembuatan pola lengan kemeja sudah selesai jangan lupa sebelum saya akhiri jangan lupa teman-teman untuk di like komen memberikan masukan tentunya masukan yang sifatnya positif ya teman-teman karena disini saya siap menerima masukan dari teman-teman bila mana ada kekurangan dari rumus yang saya gunakan untuk membuat baik itu pola badannya pola lengannya silahkan diberikan masukan di channel kami ya teman-teman biar saya bisa koreksi juga dan saya bisa ubah juga kalaupun ada rumus saya yang keliru ya karena bagaimanapun juga yang namanya manusia biasa itu tidak luput dari kesalahan ya teman-teman jadi silahkan diberi masukan atau diberi tambahan ya tambahan karena saya yakin ilmu yang saya miliki belum seberapa ya teman-teman oke untuk tutorial untuk pembuatan pola lengan kemeja sudah selesai jangan lupa di like komen subscribe dan juga jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lainnya biar kita sama-sama dapat pahala ketika kita ikhlas membagikannya ya teman-teman lagian like komen dan subscribe itu adalah sifatnya gratis ya teman-teman oke kita ketemu lagi di tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh